Intro Pelatih Vietnam Philip Trosser menggelar sesi latihan yang tak biasa bersama anak kasunya menjelang laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia melawan timnas Indonesia pada selasa mendatang. Sebelumnya, The Golden Star dipaksa tunduk 1-0 oleh timnas Indonesia di Stadion Glora Bung Karno di mana anak Asusin Tayong tampil percaya diri di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Itu merupakan kekalahan kedua pelatih Vietnam atas sekuat Garuda secara berturut-turut setelah sebelumnya mereka terusir dari Piala Asia 2023 karena kalah melawan timnas Indonesia. Philip Trosser bertekad untuk membalaskan kekalahan tersebut di Stadion Maidin. Juru taktik asal Perancis itu yakin anak Asusnya bisa berbicara banyak di markasnya sendiri. Apalagi timnas Indonesia belum pernah bisa menang di Hanoi sejak 19 tahun silam di Piala EPEP 2024 di mana saat itu tim merah putih menang telak dengan skor 0-3. Demi ambisinya meraih kemenangan, Vietnam melakukan hal yang tak terduga di mana pelatih Trosser memutuskan untuk tidak mengizinkan media meliput sesi latihan sejak setibanya di Vietnam usai pulang dari Indonesia. Media Vietnam Soha menulis hal itu demi menyembunyikan menu latihan dan strategi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Biasanya pelatih Trosser akan membiarkan media Vietnam bekerja dan mewawancarai para pemain di beberapa sesi latihan, tulis Soha. Namun setelah kalah dari timnas Indonesia, ahli strategi Perancis tersebut memutuskan untuk menutup pintu bagi media dan membiarkan tim Vietnam berlatih secara privat. Keputusan Philip Trosser seperti ini bisa dimaklumi, pasalnya tim Vietnam mendapat tekanan besar dari media dan fans. Jika Vietnam tidak menang melawan timnas Indonesia pada laga 26 Maret mendatang, resiko tersingkir sangat besar. Jika tim Vietnam tersingkir, pelatih Trosser juga akan dipecat. Mantan keeper tim nasional Vietnam, Nguyen Mangdung, mengkritik keras The Golden Star Warrior usai kalah dari Indonesia. Mangdung mengatakan timnas Vietnam dalam kondisi memprihatinkan sehingga harus potong generasi. Mangdung memberikan sindiran kepada timnas Vietnam, menurutnya The Golden Star hanya bagus menurut pelatihnya saja. Lebih lanjut, Mangdung meragukan timnas Vietnam akan berkembang jika tidak berganti generasi. Menurutnya, Vietnam harus potong generasi supaya mendapat pemain muda yang sangar dan lebih kompak. Lebih baik dibandingkan seluruh timnas Vietnam beberapa minggu atau bulan lalu, tapi lebih bagus di mata pelatih. Bagi saya, tim ini akan turun dalam 3 tahun ke depan, lalu digantikan oleh generasi baru, mungkin akan ada peluang. Saya sudah katakan sebelumnya, pelatih bukanlah faktor pertama yang terpenting. Yang pertama adalah faktor manusia. Karena berada di tim tidak bisa dihindari, sangat sulit untuk berubah. Ujar Nguyen Mangdung Penggemar sepak bola tanah air benar-benar dibuat terpukau oleh performa J.I.J.S. dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia. Netizen pun menilai I.J.S. layak bermain di klub top Eropa. Seperti yang diketahui, Jaya Adi resmi memegang paspor Indonesia pada 28 Desember tahun lalu. Setelah menanti cukup lama, pemain 23 tahun itu akhirnya menjalani debut bersama timnas Indonesia. J.I.J.S. bermain sejak menit awal ketika timnas Indonesia bersuap Vietnam pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. J.I.J.S. berduet dengan Rizky Ridho dan Justin Habner di jantung pertahanan tim Garuda. Pemain bernama lengkap Jai Noah I.J.S. alias Jaya Adi tersebut bermain solid dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia. Jaya Adi beberapa kali mampu membuat pemain timnas Vietnam mati kutu. Hasil tersebut mendongkrak kepercayaan diri pemain timnas Indonesia. Jelang gantian melawat ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Penampilan impresif J.I.J.S. membuat pendukung timnas Indonesia terpana. Bahkan tak sedikit yang menganggap sang pemain layak membelak klub elit Eropa. Beberapa di antaranya pun mendukung J.I.J.S. untuk melanjutkan karir di Manchester United. Saat ini J.I.J.S. masih terikat kontrak dengan Penejia hingga 30 Juni 2027. Bandrolnya pun tidak terlalu mahal. Menurut data di Transfermark, nilai jual J.I.J.S. berada di angka 900 ribu euro atau setara dengan 15,4 miliar. Andai bisa berseragam Manchester United, J.I.J.S. bakal mengalami lonjakan karir. Sejauh ini, dia lebih sering membela klub-klub semenjana. Saat ini juga, lini belakang Manchester United dinilai rapuh dan tengah menjadi serotan. Dihuni baik-baik tangguh, mulai dari Rafael Parane, Harry Maguire, Johnny Evans, hingga Victor Lindelof. Pertahanan tim Setan Merah mudah ditembus tim lawan. Pada ajang Premier League musim ini, gawang MU yang dikawal Andre Onana sudah kebobolan 39 gol dari 28 laga. Jumlah tersebut sejajar dengan Everton yang kini berada di peringkat ke-16. Hal ini yang membuat netizen Indonesia menyebut jaya dipantas untuk bergabung Manchester United. Bos alias Sporting Direktur PT Persibandung bermartabat Teddy Cahyono Bukasuara terkait Rahmat Iriyanto yang mendadak dapat panggilan untuk gabung ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, setelah menghadapi laga kontra Vietnam di GBK, beberapa pemain timnas Indonesia harus menepi karena demam. Lima pemain dikabarkan terkena demam dan cedera, sehingga Sintayung memanggil beberapa pemain baru untuk langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satunya yakni gelandang Persibandung Rahmat Irianto. Mantan pemain Persibandung Surabaya ini diminta langsung bergabung ke Hanoi Vietnam pada minggu kemarin. Tentu saja ini karena pemain yang akrab di Sapa Rian tersebut bisa mengisi kekosongan timnas Indonesia yang harus kehilangan pemain secara tiba-tiba. Persibun melepas Rian dengan senang hati setelah menerima surat permintahan dari PSSI menanggapi pemanggilan dadakan ke timnas Indonesia ini. Bos Persibandung Teddy Cahyono mengaku bahwa sebenarnya pihaknya tak keberatan sama sekali. Menurut Teddy, Persib langsung merestui Rian menyusul ke Hanoi untuk memperkuati merah putih. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melakukan diskusi dengan tim pelatih yakni Bojan Hodak. Walaupun dalam pelepasan Rian ini, Persib juga mengungkapkan bahwa sang pemain sebenarnya belum lama baru pulih dari cedera. Setelah dipertimbangkan terkait pulihnya cedera Rian, Persib pun tak keberatan dan mendukung penuh sang pemain. Pasalnya ini juga demi timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Teddy mengaku pihaknya selalu siap mendukung timnas Indonesia. Kami merestui Rian untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini juga demi Indonesia, kami dukung penuh keberhasilan timnas Indonesia. Ujar Teddy Cahyono Vietnam menjadi bulan-bulanan media Cina usai menelan kekalahan tipis dari timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Di tengah-tengah misi mereka merebut kemenangan pada pertemuan kedua, Vietnam justru diejek habis-habisan oleh rival lainnya yaitu Cina. Seperti yang diketahui, Golden Sarwario juga menganggap The Dragon julukan Cina sebagai rival mereka. Sebab mereka juga pernah menaklukkan tim asal Asia Timur itu pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Kini rivalitas kedua tim Asia tersebut semakin memanas meskipun saling berhadapan. Salah satu media asal Cina menyebut bahwa anak Asu Filip troser sebagai tim Bapu. Hal itu dikarenakan Nguyen Tin Lin dan kawan-kawan selalu mengalami kekalahan dari enam laga terakhir mereka. Selain itu ada 12 gol yang bersarang ke gawang pasukan bintang emas tersebut. Tim Pieta melebih buruk dari tim Cina. Kekuatan sepak bola Asia Tenggara telah kalah enam pertandingan berturut-turut. Kebobolan 12 gol, jika kalah dalam pertandingan lagi, mereka akan tersingkir. Ujar media Cina tersebut. Ujar media Cina tersebut. Ujar media Cina tersebut. Ujar media Cina tersebut. Ujar media Cina tersebut.